Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman teman semua Kali ini saya akan melanjutkan tentang pengisian terhadap erapor kurikulum merdeka yang dilakukan oleh wali kelas Seperti yang sudah saya janjikan kemarin waktu pada awal atau penyampaian pada materi yang pertama Yaitu tentang tugas wali kelas pada erapor online ini yang terdapat pada kurikulum merdeka Yaitu data siswa, input data rapor, cek penilaian, dan cetak nilai Nah pada pertemuan ini saya khusus untuk membahas tentang cara mencetak nilai pada erapor online kurikulum merdeka Nah disini kita bisa terutama di bagian legger Kita klik yang legger disini Nah disini download legger Kenapa saya membahas atau pada pembahasan khusus pada bagian ini Karena di bagian legger ini kita menggunakan yang kertasnya Kita cek disini Ya seperti ini Ini panjang sekali Ketika kita tidak melakukan setting terhadap legger ini Maka ketika dicetak tidak akan putuh dalam satu lembar Ataupun kurang bagus terhadap tampilan ataupun yang lainnya Maka kita bisa mengeditnya atau men-settingnya Supaya bisa tampil bagus dan cukup sesuai dengan apa yang kita harapkan Disini kalau kita lihat Ketika kita print disini Ya misalnya kita Kita print Maka tampilan seperti ini Maka kita atur Supaya tampilannya lebih bagus Ya caranya Adalah Ya kita File Pilih print disini Kita atur terlebih dahulu Setupnya disini Ya paper size nya kita gunakan yang A4 Misal A4 ya seperti ini Kemudian Tampilan kertas nya ini Portrait Kita gunakan yang landscape Seperti ini Nah kemudian Klik yang margin Ini margin nya kita Ya Atas nya kita 0,5 Sama yang bawah nya juga kita ubah 0,5 Kiri Ataupun yang kanannya jadi 0,5 Seperti ini Ya akan tampil seperti ini Kalau kita cek Ini ada 4 halaman Satu dari 4 halaman Nah ini Ini lebih nih Jadi ini lebihan ke bawah nya Kemudian ini lebihan yang sebelah kanannya Ya ada 2 Lebih Maka Cara mengaturnya kita Balik lagi ke home disini Kita klik Kita perkecil Ini Tampilan layarnya Kita lihat Nah ini Kita atur Ini yang lebar-lebar Kita Sesuaikan Nah geser Kemudian ini juga Kita geser ke sini Ya kemudian Kita geser disini Disesuaikan Lebarnya Ya Kemudian kita Jangan lupa kita simpan Ini masih ada Yang lebih nih Kita bisa melihat Pada Bagian ini Ini lebih dari Garis-garis yang sudah Pada ukuran yang A4 Sesuai dengan settingan yang tadi Kita bisa lakukan Cek lagi Ya Kita bisa lakukan Cek lagi disini Kita atur Ya margin ininya Kelebaran kolomnya Ya seperti ini Kemudian Kita perbesar Kalau kita cek disini Ini masih lebih Kita bisa perkecil Ya seperti ini Nah Sama untuk yang kolom-kolom Yang lainnya juga Nah untuk biar cepat Maka kita bisa block Disini Kita Kolom widthnya adalah Ini 2,86 2,86 Kita block Biar sama Ini 2,86 Sampai sini Klik kanan 2,86 Oke Nah ini Ya Jadi Muat semua Yang sebelah kanan Sudah Muat Seperti ini Nah kemudian Ini kalau kita Cek print Nah ini Sebelah kanan Sudah masuk Tinggal di bagian Bawahnya saja Tinggal bagian bawah Nah untuk bagian bawah Ini bisa kita Muatkan Jadi satu halaman Tapi nanti Resikonya adalah Kecil Nah kita bisa untuk Membuat 2 halaman Jadi kalau kita Memaksakan Jadi satu halaman Ini kita Bisa Seperti ini Klik ini Nah ini Ini kita bisa tarik sini Ini jadi satu halaman Nah ini Ini jadi satu halaman Nah Tinggal di Print saja Seperti ini Ini adalah Lager report Asiswa Jadi Untuk dijadikan Satu halaman Nah bagaimana Kalau Tidak jadi Satu halaman Atau dua halaman Seperti ini Ya ini Dua halaman Nah maka Caranya Kita juga bisa Memberikan Ini Header ini Di bagian halaman Keduanya Biar tampil bagus Misalnya Nah bagaimana caranya Nah kita bisa Lakukan disini Kita klik Ini Normalkan dulu Kita klik Di bagian Page layout Kemudian di Setup Di bagian Ship Ya ini Kita klik Yang disini Rose to repeat Add top Disini Jadi Mengulang Bagian atas ini Pada baris Yang di klik Ini Kita klik disini Nah kita klik Yang ini Rose nya Lalu kita Klik lagi Ini Kemudian Oke Kita cek Di file Print Ya ini Halaman pertama Ada Ada Header nya Bagian atasnya Kemudian Halaman kedua Nah halaman kedua Juga ada Header nya Ini akan tampil Lebih menarik Dibandingkan Jika tadi Sebelum dikasih Header pada halaman Berikutnya Jadi nanti Pas halaman ketiga juga Kalau masih ada data Dia akan muncul Pada headernya ini Ini akan tampil Lebih menarik Ketika untuk dicetak Nah setelah begini Kita tinggal Print saja Klik yang Print Kita pilih Print Nanti proses Pencetakan Akan Selesai Tinggal pilih Printer yang aktif Kemudian Pilih Print Oke Ya seperti ini Demikian teman teman Untuk pembahasan kita Untuk Pada pertemuan kali ini Tentang Cara mencetak Lager Pada Aeroport online Kurikulum Merdeka Mudah mudahan Ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan lain Yang lebih menarik Jangan lupa Untuk terus mendukung Channel ini Supaya terus bisa Berbagi Tentang tutorial Dan informasi Pendidikan Terima kasih Atas supportnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih